Pusat bisnis masih ada di Jakarta. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Mas Pram ini bisa menggandeng para investor, baik itu investor swasta lokal maupun asing, untuk ikut berkontribusi di dalam perkembangan Jakarta. Sehingga tentu saja proses percepatan kemajuan ekonomi Jakarta dan mengurangi disparitas itu bisa segera terjadi. Sehingga tercipta Jakarta yang aman dan nyaman. Nah, salah satu contohnya bagaimana, Mbak Muti? Contohnya adalah dengan PUMD-PMD yang ada di Jakarta ini, seperti Jakpro, Bank DKI, itu kita bisa inisiat. Pasar jaya, iya. Untuk melakukan IPO. Halo Mas Bernard. Halo Mbak Muti. Apa kabar? Luar biasa. Ayo kita bicara. Let's go. Mas Bernard, gimana nih so far ya, Mas Bernard ngeliat Jakarta? Saat ini atau dibandingkan dengan dulu pada saat Mas Bernard pertama kali dari Jakarta? Kan dulu Mas Bernard kalau nggak salah bukan asli Jakarta kan? Nggak, aku tuh ngerantau di Jakarta sejak tahun 2013. Jadi actually aku udah 11 tahun lah di Jakarta. 11 tahun ya, aku kalau aku sendiri, aku masuk Jakarta artinya kita beda 10 tahun. Aku 20 tahun di Jakarta, Mas Bernard sudah 11 tahun. Tapi kita sekarang udah warga Jakarta ya, Mas Bernard ya? Betul sekali, sudah. Apa Mas Bernard yang dilihat perbedaannya? Jadi 11 tahun yang lalu sampai sekarang yang berbeda, Ces, mengenai infrastruktur ya. Infrastruktur. Infrastruktur pengembangannya luar biasa di Jakarta. Kita salah satunya ada lingkaran di Semanggi. Jembatan lah yang Semanggi. Oh ya betul, betul, betul. Waktu pertama aku datang di Jakarta, belum ada. Kemudian jembatan Kasablanca yang panjang banget itu. Lumayan banget ya mengurangi kemacetan dan bisa lebih cepat ya. Kalau kita nyetir ya. Jadi cahaya infrastruktur pengembangan sudah cukup luar biasa. Kemudian pertumbuhan lainnya adalah kaitan mengenai tata kewala lingkungan udah semakin baik. Mulai banyak ada jalan trotoar yang bisa dilalui oleh para masyarakat secara umum. Kemudian ada jembatan-jembatan yang memperindah kota Jakarta juga. Nah tetapi concern yang masih ada selama ini tentu saja adalah kaitannya mengenai kemacetan. Masih tetap ada. Polusi. Dan yang paling penting ini nih, ketimpangan antara kekayaan yang kaya dan yang miskin. Yang mana bisa menyebabkan adanya kaitannya mengenai ini nih, kejahatan, keamanan. Karena itu saja kalau disparitas atau gap antara kaya dan miskin itu semakin besar, itu saja keamanan dari suatu kota, yakni kita bahas kali ini Jakarta, itu bisa menjadi masalah. Betul sekali mas. Jadi kerasa banget nih seperti aku, aku kan pekerja juga ya. Kita di satu bidang nih kebetulan nih, kita orang-orang sama-sama orang yang bekerja kan. Terlebih kalau aku sebagai perempuan. Sebagai perempuan. Itu merasakan sekali sih yang Mas Bernat sampaikan tadi ya. Masalah. Disparitas itu menimbulkan kita jadi merasa tidak nyaman juga kan tentunya kan. Ketidaknyamanan dan keamanan itu sendiri. Keamanan, iya. Kalau misalnya kita mesti pulang malam gitu, pulang malam dan menggunakan sarana umum misalnya. Itu memang kalau untuk perempuan sih memang harus lebih ekstra berhati-hati. Itu pertama ya Mas ya. Tapi aku senang banget sama program-program Mas Pram ya. Terutama kaitannya mengenai wajib belajar 12 tahun. Kemudian berbagai program-program lain yang menunjang ekonomi kreatif di Jakarta. Seperti Jakarta Fair 3 bulan sekali. Kemudian program-program kaitannya mengenai pemberdayaan masyarakat. Yang mana ini bisa mengurangi disparitas antara yang kaya dengan yang miskin. Ada satu lagi Mas sebetulnya yang berhubungan dengan keamanan tadi. CCTV. Nah, CCTV di RT dan RW ya. Iya, jadi titiknya diperbanyak memang untuk CCTV. Itu salah satu program dari Mas Pram dan Bang Dul ya. Dan tentu saja harapannya ke depannya nih. Dengan adanya program-program dari Mas Pram dan Bang Dul ini. Disparitas ekonomi kita semakin kecil. Sehingga keamanan dan kenyamanan warga Jakarta akan semakin baik. Dan tentu saja kita bisa melihat masyarakat Jakarta lebih sejahtera dari sebelumnya. Iya, menarik sekali. Mas Bernard, ini sehubungan kita dari bidang yang sama nih ya Mas ya. Saya dari investment, Mas Bernard sendiri backgroundnya banyak di finance ya. Di sekuritas. Nah, mungkin kita akan lebih banyak membahas dari sisi program-program Mas Pram nih yang berhubungan dengan ekonomi. Apalagi sekarang Mas Pram sudah menyatakan bahwa Jakarta ke depan akan menjadi pusat perekonomian nasional. Nah, Mas Bernard punya ini, nggak punya komen tentang itu? Kalau pandangan saya tentu saja walaupun ibu kota telah dipindah secara resmi ke Nusantara di Kalimantan sana. Dan daerah khusus ibu kota Jakarta berubah menjadi KC atau daerah khusus Jakarta. Tentu saja dari sisi pemerintahan, potensialnya memang ada perpindahan dari Jakarta ke Nusantara. Akan tapi jangan salah, pusat bisnis, pandangan saya akan tetap di Jakarta. Karena mengapa? Karena bisnis infrastructure di Jakarta itu sudah terbuilt secara luar biasa. Dari era 1945 sampai saat ini, kurang lebih di 80 tahun, sudah terbentuk. Sehingga akan lebih susah untuk memindahkan bisnis dari Jakarta ke Nusantara. Oleh karena itu, saya masih sepakat dengan Mas Peram bahwa Jakarta masih sebagai pusat bisnis. Jadi pusat pemerintahan akan ada di Nusantara, di IKN, sementara pusat bisnisnya akan ada di Jakarta. Seperti di negara-negara maju kan seperti itu ya, Mas. Seperti di Amerika Serikat, contohnya ada Washington DC, di New York, di Australia juga. Di Australia, Canberra, dan juga Sydney. Betul sekali. Oke, oke, Mas. Dan sekarang Jakarta itu PAD-nya itu Rp71 triliun ya di 2023. Sementara APBD Jakarta sebesar Rp85,11 triliun. Itu untuk 2024. Any comment, Mas, tentang itu, Mas. Jadi sebenarnya PAD ini merupakan yang terbesar ya? Terbesar. Dibanding seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga tentu saja pengolahan PAD ini akan sangat penting sekali. Demi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dan melihat berbagai program yang dilaksanakan Mas Pram kedepannya, seperti wajib sekolah 12 tahun, kemudian pemasangan CCTV di setiap RT RW, dan program kaitannya mengenai Jakarta Fair, kemudian tempat co-walking space di mana-mana, ini akan memakan biaya yang cukup besar. Padahal nanti Jakarta bukan ibu kota lagi. Walaupun saya yakin, seperti yang saya sampaikan tadi, pusat bisnis masih ada di Jakarta. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Mas Pram ini bisa menggandeng para investor, baik itu investor swasta lokal maupun asing, untuk ikut berkontribusi di dalam perkembangan Jakarta. Sehingga tentu saja proses percepatan kemajuan ekonomi Jakarta dan mengurangi disparitas itu bisa segera terjadi. Sehingga tercipta Jakarta yang aman dan nyaman. Betul sekali. Nah, salah satu contohnya bagaimana, Mbak Muti? Contohnya adalah dengan BUMD, BUMD yang ada di Jakarta ini, seperti Jakpro, Bank DKI, itu kita bisa inisiat. Pasar jaya, iya. Untuk melakukan IPO, yes, pasar jaya juga. IPO, betul. Sehingga nanti ada ketelebatan investor dari swasta, baik lokal maupun asing, untuk masuk ke perusahaan tersebut, sehingga adanya penambahan ekuitas dari perusahaan tersebut untuk melakukan ekspansi. Betul. Kemudian yang paling penting adalah good corporate governance yang ada pada perusahaan BUMD tersebut akan menjadi lebih baik. Betul sekali. Jadi perusahaannya jadi lebih efisien, selain lebih efisien juga kesempatan lebih transparan ya, Mas, ya. Nah, transparansi inilah yang bisa dilihat masyarakat seluas akan mengakibatkan performa-performa BUMD tersebut akan bisa semakin baik. Memicu pertumbuhan mereka untuk lebih baik, seperti bank-bank BUMN yang sudah IPO, seperti BNI, Mandiri, Barat Indonesia, BTN, dan lain sebagainya. Saya secara pribadi sebagai orang yang juga bekerja di bidang ini, merasa ini salah satu program yang membuat Mas Pram dan Bang Dul itu beda dibandingkan pas online ya tentunya ya. Dan ini yang selalu menarik perhatian saya dan terutama teman-teman ya, teman-teman saya gitu. Wah, apa ini? Itu kan semuanya sebetulnya dirangkum dalam program yang disebut dengan Jakarta Fund. Betul. Menarik sekali, apa ini Jakarta Fund sebetulnya? Dan setelah saya lihat lebih jauh dan mendengarkan paparan dari Mas Pram, ternyata ini adalah sebuah visi yang sangat baik dan belum pernah ada so far. Tapi itu memang menyontoh sih Mas sebenarnya. Ini bukan totally new gitu, bukan sesuatu yang baru dari nol sebetulnya enggak. Di tingkat nasional itu sudah ada. Ya, sudah ada INA kan? Itu Sovereign World Fund untuk Indonesia, SYF Indonesia, kita sebut INA. Itu sudah ada dan itu bisa jalan. Bisa jalan dengan scoop yang sangat besar. Tentunya visinya Mas Pram, kenapa tidak? Itu dicontoh dan kita buat untuk scoop Jakarta. Jadi itu bisa tambahan untuk pemerintah daerah kan tentunya. Dan saya suka sekali dengan idea Mas Pram mengenai Jakarta Fund ini ya. Karena itu saja dengan dana yang jika dikelola dengan cukup baik oleh Mas Pram ini, ini dapat digunakan untuk menjalankan program-program kerja Mas Pram yang tentu saja membutuhkan banyak dana dan juga untuk pertumbuhan ekonomi di Jakarta ke depannya. Bisa digunakan untuk investasi di infrastruktur ataupun infrastruktur dalam hal yang langsung merasuk ke masyarakat. Contohnya kaitan mengenai sekolah 12 tahun tadi, kemudian kaitan mengenai event-event. Tentu saja ini bisa mengakibatkan perekonomian semakin berputar di Jakarta. Iya betul. Jadi ini supporting program-program yang lainnya, program-program dari pemerintah daerah ke depan ya nanti lainnya ya. Dan tentu saja saya juga ingat di negara-negara lain itu ada namanya obligasi PEMDA. Atau namanya municipal bond. Itu sudah terlaksana di berbagai negara. Di Indonesia belum pernah. Satupun provinsi belum ada. Tentu saja municipal bond ini bisa menjadi sumber pendanaan baru untuk Jakarta yang bisa dieksekusi. Karena mengapa? Karena tentu saja yang pertama, Jakarta sebagai ibu kota tentu ratingnya akan cukup baik lah dibandingkan dengan daerah lain. Dan tentu saja ini cost of high-nya akan lebih murah. Dan tentu saja ini akan mengajak masyarakat Jakarta atau masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi. Untuk membiayai pembangunan. Jadi rasa kepemilikannya kan lebih besar ya mas ya. Betul sekali. Dan ini juga bukan sesuatu yang baru atau totally dari nol gitu sebetulnya enggak. Karena kita kan sudah punya obligasi negara ya. Yang selama ini dijual juga secara retail. Misalnya ori gitu atau sukuk retail misalnya kan. Itu kan sudah dijual dan masyarakat keterlibatannya juga sudah lumayan tinggi nih sekarang. Yang belum ada memang yang tingkat daerah gitu. Mudah-mudahan ke depan nih dengan visi dan misi mas Pram dan Bang Dul untuk punya Jakarta Fund nanti juga terpikirkan gitu ya. Untuk punya municipal bonds. Setuju banget. Jadi surat hutang bukan lagi negara tapi surat hutang daerah. Betul sekali. Surat hutang daerah. Jadi nanti masyarakat bisa dilibatkan nih semua. Merasa kepemilikan gitu kan. Saya ikut membiayai nih pemerintah pembangunan di daerah saya. Harapannya begitu. Seperti istilah bangsa Indonesia lah. Dari Indonesia, untuk Indonesia, oleh Indonesia. Kalau ini dari Jakarta, oleh Jakarta, dan untuk Jakarta. Jadi kita benar-benar ada sense ownership dari seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta. Dan tentunya Ikan ada sense of belonging tadi ya. Iya sense of belonging. Betul sekali. Dan pertumbuhan ekonominya saya rasa akan lebih cepat. Dengan dana tadi kita bisa gunakan untuk implementasi program belajar dari Mas Pram. Nah sekarang ini menarik sekali ya memang ngomongin Jakartavan tuh gak akan ada habis-habisnya. Dan kita sangat menunggu nih seperti apa nanti implementasinya ya. Betul. Benar-benar ya. Tapi Jakarta biar bagaimana kita tidak akan pernah bisa lepaskan dari yang namanya UMKM. Betul. Untuk di Jakarta ini yang menopang perekonomiannya yang paling besar itu adalah UMKM. Betul sekali. Ya Mas Bernard punya ini gak punya komen gak tentang itu. Actually UMKM di Jakarta tentu saja merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Karena saat ini sebagian besar masyarakat Jakarta itu selain profesional tentu saja adalah pengusaha. Dan skala pengusaha di Indonesia atau di Jakarta bukan hanya menengah atas tapi levelnya UMKM. Nah kendala untuk masyarakat yang UMKM ini tentu saja berbagai macam. Salah satunya adalah kaitannya mengenai pendanaan. Pendanaan atau pemodalan ya. Itu yang banyak dialami. Itu selalu kendala. Itu selalu jadi kendala. Dan di Indonesia secara general ada namanya Bank Rakyat Indonesia BRI. Yang memberikan pemodalan secara UMKM. Dan dia mendapatkan pendanaan dari mana? Dari account saving account ataupun dari obligasi. Karena BRI pun juga menerbitkan obligasi. Nah di Jakarta ini jika Mas Pram dan Bang Nol istilahnya ingin mengeksekusi di level daerah supaya lebih maniri. Karena nanti kita sudah bukan ibu kota lagi. Ini bisa dilakukan dengan ada namanya Bank DKI. Supaya lebih independen Jakarta. Bang daerah ya. Nah dengan Bank DKI ini bisa memberikan pendanaan untuk UMKM. Ini akan menjadi peluang yang cukup menarik untuk para UMKM untuk lebih bertumbuh, lebih baik lagi. Dan tentu saja Bank DKI bisa kita bantu juga pendanaannya dengan adanya bond issuance. Karena walaupun Bank DKI belum ke publik. Tapi kita bisa dorong untuk meng-issue obligasi. Obligasi. Dengan tujuan apa? Menambah dana yang bisa untuk disalurkan kepada masyarakat yang luas. Dan saya pernah dengar di salah satu diskusi gitu ya. Mas Pram itu menyampaikan bahwa Mas Pram itu akan mengalokasikan. Ini menarik buat saya sebagai perempuan ya. Karena Mas Pram menyampaikan 70% dari dana UMKM itu akan dialokasikan terutama untuk kelompok perempuan. Ini sangat menarik tentunya. Karena memang ternyata pelaku UMKM itu emang majoriti itu adalah perempuan. Oh luar biasa ternyata ya. Yang masuk ke sektor informal itu Mas. Iya, iya. Gitu. Kan tentu saja kalau wanitanya bahagia, wanitanya bisa produktif tentu saja keluarganya bahagia. Begitu ya. Benar banget tuh Mas. Kalau wanitanya ngedumel mula, wah keluarganya gak bahagia dan sektor lah itu biasanya. Indikatornya di wanita. Efeknya panjang ya. Efeknya panjang. Oke, oke. Baik. Mas mungkin dari tadi kita udah banyak banget yang diobrolin silahkan loh ini diminum dulu. Makasih. Mas Bernard. Ya? Kita nyambung lagi nih ya. Balik lagi ngomongin soal investasi, seputar investasi, seputar investor yang tadi kita udah sempat spill lah sedikit-sedikit. Berhubung itu memang bidang kita kan. Jadi memang ketertarikan kita ada di situ. Kenapa Mas Bernard merasa penting sekali ada keterlibatan investor dalam pembangunan Jakarta ini? Oke, jika kita melihat dari PAD Jakarta itu sendiri ya di kisah 71 triliun, dengan program kerja Mas Pram dan Bangdol yang sangat luar biasa banyak dan tentu saja pertumbuhan infrastruktur yang gak boleh stop di Jakarta. Jika kita hanya mengandalkan dana PAD, tentu saja ini akan berdampak terhadap defisit APBD kita yang bisa semakin besar ke depannya. Tentu saja ini mengibatkan keuangan dari Jakarta tidak sehat, ataupun banyak program-program lain yang terpaksa ditunda terlebih dahulu karena ada keterbasan dari sisi PAD. Akan tetapi jika kita melibatkan investor dalam pengembangan Jakarta, tentu saja ini akan membuat program-program yang dicanang oleh Mas Pram dan Bangdol dan tentu saja program pembangunan infrastruktur di Jakarta ini bisa berlangsung lebih cepat. Tentu saja secara resiko Pemda Jakarta akan lebih terdiversifai, karena ada investor yang membantu untuk bertumbuhnya atau pembangunan di Jakarta itu sendiri. Dan investor ini kita bisa dapetin bukan hanya dari asing saja ya, kalau asing nanti kita bisa bersama-sama untuk melakukan roadshow lah, misalnya ke China yang punya melakukan investasi ke Indonesia. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, kita bisa lakukan di internal dulu melalui roadshow go public dari pusat-pusatan BUMD tadi, kepada masyarakat lokal di Jakarta, ataupun dalam bentuk bond kita juga menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Jadi lebih melibatkan masyarakat, lebih melibatkan masyarakat dalam mendanai pembangunan kotanya. Jadi dia ada kebanggaan ya, jadi ada kebanggaan. Saya terlibat nih dalam membiayai pembangunan kota saya, harapannya kan seperti itu. Jadi rasa kepemilikan atas kotanya tuh bisa lebih tinggi harapannya. Dan GCG atau Good Corporate Governance dari perusahaan-perusahaan Pemda di Jakarta, terutama yang udah ke publik itu ada yang mengawasi nih. Betul, yang mengawasi banyak. Banyak, bukan hanya publik di Jakarta, tapi di seluruh dunia yang menjadi investor perusahaan tersebut. Transparan, karena IPO kan. Dan ini akan menjadi salah satu good factor lah di Jakarta di masa Masram dan Bangdol, kalau betul terlaksana. Iya, dan menjadi contoh juga mungkin untuk daerah-daerah besar lainnya. Kalau memang bisa terlaksana dengan baik di Jakarta, mudah-mudahan bisa menjadi percontohan juga untuk daerah-daerah lain. Aduh, menarik banget ini memang nih ya. Kita bicara dengan kondisi ekonomi belakangan. Kita memang tidak pernah bisa terlepas atau terputus dari kondisi ekonomi global. Memang kondisi ekonomi globalnya kita harus akui sama-sama gitu. Masih penuh dengan ketidakpastian. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini Indonesia masih bisa dengan cukup baik melaluinya ya Mas. Walaupun banyak kita mulai melihat nih dari berita-berita perusahaan-perusahaan mulai tutup ya. Perusahaan mulai tutup dan mulai pindah gitu, memindahkan industri-nya dari Indonesia. Sehingga dampaknya adalah PHK dan pengangguran. Mas Bernat kira-kira ngelihatnya gimana nih tantangan ini ke depan untuk Jakarta? Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi ya bahwa Jakarta tuh saat ini diskrepansi atau gap antara yang kelanggan atas dengan bahwa itu masih cukup lebar. Tentu saja salah satu dampaknya adalah pengangguran dan juga kaitannya mengenai keamanan dan kenyamanan. Nah bagaimana cara mengatasi pengangguran ini sendiri? Caranya pertama tentu saja program kerja yang Mas Pram dan Bang Dua sampaikan, wajib belajar 12 tahun itu wajib digalakkan. Tentu saja dengan kita udah wajibkan belajar 12 tahun ini bisa membuat tingkat edukasi dari masyarakat Jakarta itu akan lebih baik. Dan juga jika masyarakat ini memang secara akademis tidak kurang mampu ya, kurang bisa catch up. Tentu saja kita bisa ada alternatif yaitu ekonomi kreatif nih yang perlu digalakkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dua. Dan salah satu program kerja mereka adalah adanya balik kesenian di tiap kurang-kurangnya. Nah ini harus betul-betul dibangun dan digalakkan supaya mereka memiliki kreatifitas yang tinggi dan bisa memikirkan kira-kira sumber penangguran apa yang bisa mereka dapatkan sehingga pengangguran bisa turun. Plus kaitannya mengenai modal kerja, kita harus lebih permudah lagi kaitannya pemberian modal kepada para UMKM. Betul. Dengan apa? Dengan pemanfaatan Bang DKI yang bisa langsung kontrol karena itu under dari Pemda atau merupakan BUMD. Nah tapi sekali lagi ya, tetap ada proses kreatif monitoring, scoring, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja kita bisa lebih beri keleluasaan untuk masyarakat yang memiliki KTP di Jakarta. Jadi solusi-solusi untuk menghadapi tantangan yang memang kita lihat ini bakal ada di depan itu sebetulnya sudah cukup banyak ya disiapkan ya oleh Mas Pram dan Bang Dua. Ada juga kalau saya tidak salah kemarin di beberapa kampanyenya Mas Pram dan Bang Dua itu juga menyatakan bahwa beliau akan tetap mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Salah satunya gubernur waktu zamannya Pak Ahok kan ada pasukan orange, ada pasukan merah, dan lain-lain itu akan diaktifkan kembali. Dan itu untuk memenuhi, untuk menyerap, mengabsorb tenaga kerja yang tadi itu Mas Bernard bilang. Untuk yang level pendidikannya itu kurang memadai. Jadi syaratnya itu kayak mudah-mudah banget. As long as sepanjang lulusan SD saja, tapi mau bekerja, itu akan diterima. Wah, itu ide yang cukup baik sekali. Jadi itu salah satu solusi dari Mas Pram dan Bang Dua juga untuk mengabsorb tenaga kerja di Jakarta ini. Dan bagus banget lah kalau misalnya pengangguran di Jakarta ini turun, tentu saja kan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa naik. Iskipansi antara kalangan atas dan bawah menurun. Semakin sempit, kejahatan juga berkurang. Jadi efeknya itu panjang ya, sebetulnya. Ya, harapan saya kedepannya at least Jakarta itu bisa kayak Bangkok, Singapura. Betul saja, masyarakatnya udah nyaman perjalanan kaki di mana-mana. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Di area kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dua. Nah, balik lagi mas, ngomongin soal keuangan. Kita memang senangnya ya, senangnya kita akan ngomongnya seputar investasi dan seputar keuangan. Soal literasi keuangan nih mas, kita mungkin dengar ya belakangan banyak sekali masyarakat, tidak hanya masyarakat yang kurang terdidik gitu. Bahkan ini masyarakatnya cukup terdidik. Misalnya, kemarin ada berita gitu di mana-mana, kalau korban pinjol itu salah satu yang banyak itu adalah justru guru. Itu kan sangat menyedihkan sebetulnya. Kalau saya melihatnya, bukan hanya dari sisi kejahatannya atau kriminalnya, saya lebih melihatnya dari sisi ternyata ini ada masalah dengan literasi keuangan nih di masyarakat. Gimana Mas Bernard melihatnya? Kalau menurut pandangan saya, kemarin saya udah sempat mendengarkan program kerja dari Mas Pram dan Bang Dua. Nah, literasi keuangan ini belum disebut sama Mas Pram, sama Bang Dua. Dan ini merupakan salah satu yang perlu ditambahkan. Bagaimana kaitannya mengenai generasi muda di Jakarta, diberikan literasi yang tinggi. Kaitannya mengenai pengelolaan keuangan, pentingnya darurat, investasi, di seluruh level kelurahan. Setuju sekali. Kita, generasi-generasi muda, sesama generasi muda kita bisa lakukan edukasi tersebut. Di level-level kelurahan ataupun kecamatan, bahkan di level kota. Kita bisa bikin penyakitan. Sampai ke level terendah. Dan kalau saya juga terbayang, ini harus dilakukan sedini mungkin. Setuju banget. Nah, jadi kalau saya coba bandingkan dengan negara lain, soal literasi keuangan ini, kita memang agak terlambat. Karena mungkin kita baru berpikir tentang bagaimana memanage keuangan pada saat kita sudah mulai kerja. Misalnya kan baru mikir nih, baru mulai tanya gitu. Sementara kalau di negara lain, sejak kecil sekali, sudah dikenalkan bagaimana itu memanage yang namanya uang. Setuju. Memanage uang dan bagaimana mendapatkan uang. Dan sesudah itu, uang ini kalau misalnya sudah ada uang, ini mau diapain? Ditabungkah? Diinvestasikankah? Dan mana yang aman, mana yang tidak aman? Itu kita memang masih sangat kurang sih. Jadi mungkin ini masukan kita sama-sama ya. Betul. Dan tentunya dengan literasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan investasi sejak dini buat para keluarga, generasi muda di Jakarta. Terus ini akan mengakibatkan daerah khusus Jakarta ini masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih nyaman dalam hidup dan aman. Dan jangan sampai ini yang paling penting, masyarakat terjebak dengan namanya pinjol dan juga judi online. Karena banyak orang kes di berbagai negara, pinjol dan judi online ini banyak mengakibatkan orang ide. Depresi, sehingga mental mereka terganggu, banyak yang bunuh diri. Kemudian anak-anaknya terlantar. Jangan sampai masyarakat Jakarta bisa terkena hal semacam itu. Dan itu semua diawali dengan literasi keuangan. Karena yang namanya kejahatan, ya itu sudah ada yang akan menangani ya dari sisi kejahatannya. Tapi bagaimana kita bisa membentengi diri dari kejahatan tersebut dengan pengetahuan? Kita bisa memilih nih, begitu melihat ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, kita langsung bisa mengeremkan. Oh ini pasti sesuatu yang tidak wajar misalnya, kita tidak akan ikut-ikutan. Itu penting sekali. Jadi kita bisa istilahnya menyelesaikan masalah dari akar-akarnya. Dan siapa tahu nih, nanti masyarakat udah teredukasi mengenai pengelolaan keuangan, dia dapatnya darat, bisa investasi. Eh investasi nanti diobligasi pemerintah daerah Jakarta. Balik lagi kan, membantu lagi pemerintah daerah. Dan kita dapat kupon, dapat return yang lebih tinggi dari bunga deposito atau bunga bank. Ya, menarik. Mudah-mudahan Mas Pram dan Bang Dul mau mendengarkan ini ya. Ini masukan dari kita yang memang bergerak di bidang keuangan. Itu penting sekali, literasi keuangan. Nah, kita sudah selesai ngomong soal keuangan. Nah, ini secara umum nih, kalau Mas Bernat sendiri punya saran nggak? Saran nggak untuk kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ke depan? Tentu saja, saya pengen kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul ini benar-benar oleh rakyat Jakarta, untuk masyarakat Jakarta, dan dari masyarakat Jakarta. Sehingga kolaborasi dari semua elemen masyarakat, kemudian dari semua suku, agama, ras, dan tentu saja dari semua gender, itu bisa disatu padukan. Tidak ada diskriminasi satu sama lain. Tapi kita bersatu padu untuk memajukan Jakarta. Tentu saja, diharapkan di zaman Mas Pram dan Bang Dul, program-program kerjanya, pembangunan infrastruktur, ini bisa dijalankan dengan maksimal. Dan tentu saja, kalau memang tidak bisa bekerja sendiri, kita harus selibatkan keterlibatan investor, bisa dari masyarakat Jakarta maupun investor asing, dengan adanya IPO di perusahaan-perusahaan BUMD, ataupun dengan adanya obligasi Pemda, tentu saja ini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi Jakarta, dan mengatasi masalah dari akar-akarnya. Luar biasa Mas Bernat. Besar sekali ya harapan kita ya, untuk Mas Pram dan Bang Dul ini. Terima kasih Mas Bernat sudah bicara Jakarta. Makasih, Mamuti. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Silahkan diminum lagi. Boleh. Terima kasih, Mamuti. Cheers dulu. Terima kasih. Untuk Mas Pram dan Bang Dul ya. Untuk Mas Pram dan Bang Dul, selamat telah terpilih jadi gubernur dan bakal gubernur Jakarta. Dan selamat bekerja. Yes, pastinya. Terima kasih.